Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Persija Jakarta harus mengalami kekalahan keduanya pada kompetisi Pramusim Piala Presiden 2022. Kekalahan ini bukan tanpa sebab, pasalnya Persija Jakarta menurunkan skuad para pemain mudanya. Ditambah, tiga pemain asing asal Jepang yang akan diseleksi dalam kompetisi Pramusim Piala Presiden 2022. Menyimpan skuad utama dalam Pramusim adalah langkah yang tepat untuk menghindari para pemain indi terkena cedera serius saat sebelum kompetisi liga resmi dimulai. Pada laga ini, pemain Jepang Daisuke Kobayashi menunjukkan permainan impresifnya. Ia mampu melewati beberapa kepungan pemain Ras Cilegon FC. Mungkin melalui aksinya tersebut, Tomas Doll bisa mempertimbangkan Daisuke Kobayashi untuk dapat masuk ke dalam skuad utama Persija Jakarta. Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Ya, sudah selesai dengan ada video dari Ruan Budbot. Mau tahu informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe di Ruan Budbot.